Oksigen medis di sejumlah daerah melonjak, siring lonjakan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Semarang, Jawa Tengah dan Sidoarjo, Jawa Timur. Tugas menyidak depo pengisian oksigen untuk memastikan stok oksigen aman. Polisi melakukan sidak di dua depo pengisian oksigen di kawasan Ngalian dan Tambak Aji, Semarang, Jawa Tengah. Polisi memeriksa proses suplai dan produksi oksigen menyusul kekhawatiran masyarakat akan menipisnya stok oksigen di sejumlah rumah sakit di wilayah Semarang. Dari temuan polisi sempat terjadi kendala keterlambatan pengiriman likuid bahan baku utama oksigen dari samator sehingga mempengaruhi suplai produksi depo yang rata-rata mencapai 400 tambung oksigen setiap hari. Sidak juga untuk memastikan tidak ada pihak mencoba memainkan harga atau bahkan menimbun stok oksigen untuk kepentingan medis. Di Semarang, Jawa Tengah terdapat lima depo pengisian oksigen melayani kebutuhan oksigen 21 rumah sakit. Meski stok menipis pasokan oksigen di Semarang masih aman untuk beberapa hari ke depan. Ada, karena memang dari pengiriman likuid dari kendali itu kan memang ada kendala. Jadi otomatis produksi kita juga terkendala. Makanya ada solusi dari manajemen untuk pengisian agar bisa berjalan lalu terus lancar, tidak sampai kehabisan likuid, kita pindahkan ke kendala. Sidak serupa juga dilakukan polisi di depo pengisian oksigen di wilayah Taman dan Balong, Bendoh, Sidoarjo, Jawa Timur. Stok oksigen untuk rumah sakit dipastikan aman hingga 3 bulan ke depan. Sementara tidak ditemukan kendala produksi dan distribusi oksigen. Polisi mengancam menidak tegas pelaku penimbun oksigen yang menjual oksigen dengan harga mahal di masa pandemi COVID-19. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen pasien, pihak produsen membuka kesempatan kepada pengelola rumah sakit terujukan COVID-19 melakukan pengisian ulang di depo pengisian oksigen di kawasan Taman dan Balong, Bendoh. Tim kontributor Ainews laporkan.